Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ucapkan selamat datang kembali di pelajaran desain grafis untuk peserta didik kelas 10 multimedia Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk mempraktekan membuat sebuah desain dengan menggunakan template yang ada pada aplikasi FlyerMakers hanya beberapa siswa yang sudah mengirimkan tugas ke Bapak hanya sekitar 4 orang siswa yang lain tetap Bapak tunggu hasil dari karyanya karena ini merupakan sebuah praktikum langsung supaya kalian bisa mengenal dalam pembuatan desain itu sendiri bagi yang belum Bapak tunggu dan meskipun kita dalam kondisi darurat kesehatan kita tetap semangat untuk belajar oke kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang tata letak setelah kalian kemarin belajar menggunakan template template itu kan sebuah skema yang sudah dibentuk kita tinggal menggantinya itu sudah terbentuk dengan susunan-susunan yang mengandung nilai artistik disitu sekarang kita akan mempelajari bagaimana tampilan itu seharusnya seperti apa yang ideal sehingga informasi yang disampaikan itu bisa mengena ke dalam audiens atau pemirsa nya oke yang pertama kita akan bahas tentang pengertian tetap letakkan di sendiri atau layout disini disebutkan layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik artinya artistik itu berarti memiliki nilai seni dimana seorang yang nantinya akan melihat karya grafis kita itu memiliki suatu ketertarikan sehingga dia nantinya akan mendapatkan informasi dari apa yang kita sampaikan hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang jadi manajemen ya pengaturan atau penyusunan sehingga sedemikian rupa tampilannya itu menjadi menarik itu layout prinsip-prinsip yang berhubungan dengan layout ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kesederhanaan artinya prinsip ini berhubungan dengan kemampuan daya tangkap rata-rata manusia kita memiliki audiens itu yang mempunyai kemampuan daya tangkap informasi yang berbeda-beda oleh karenanya diperlukan prinsip kesederhanaan jadi desain grafis yang ingin yang kita buat ketika digunakan sebagai media penyampai informasi maka dibuatlah sesederhana mungkin sederhana itu bukan berarti jelek ya tapi sederhana itu dengan arti efektif ya mampu untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kemudian yang kedua kontras kontras itu artinya ada perbedaan ya ada perbedaan contohnya misalnya perbedaan warna kontras ini diperlukan guna menarik perhatian memberi penekanan terhadap elemen atau pesan yang ingin disampaikan jadi kita bisa memberikan kontras ini misalkan di dalam pemberian atau penggunaan huruf penggunaan huruf yang diberikan dengan stroke atau diberikan style bold tebal atau italic atau miring atau penggunaan warna yang kontras kontras juga sangat berkaitan dengan readability keterbacaan keterbacaan dari suatu desain grafis itu sendiri kemudian ada prinsip keseimbangan jadi ini merupakan hal yang sangat penting keseimbangan yang formal dengan susunan simetris misalkan seperti itu artinya dalam sebuah desain grafis diperlukan susunan yang sistematis kalau misalkan kita susunannya itu dalam bentuk atau informasinya dalam bentuk formal kita buat susunan itu menjadi sistematis seperti simetris bentuk kiri sama dengan bentuk kanan bisa seperti itu atau misalkan kalau kita punya tujuan untuk membuat seolah-olah ada dinamis sesunannya boleh kita buat zigzag atau sebagainya atau sebagainya sedemikian hingga karya grafis itu sesuai dengan tujuan yang ingin dia capai keharmonisan apa yang dimaksud dengan harmoni jadi maksudnya adalah memiliki keselarasan antara satu elemen dengan elemen grafis yang lainnya ini bisa berupa baik dari segi bentuknya atau dari segi warnanya jadi meskipun kontras itu diperlukan tapi kita juga tetap harus memperhatikan prinsip harmonis jadi misalkan pemilihan warna tentunya kita tidak selalu harus jelek warnanya itu benar-benar bertolak belakang karena kita juga sudah pelajari yang namanya warna memiliki karakter-karakter atau sifat-sifat sendiri baik merah, biru, kuning itu ada ada sifat-sifatnya silakan kalian buka-buka kembali kemudian ada stressing stressing itu artinya penekanan ini memiliki fungsi untuk memberikan titik-titik tertentu yang memperoleh fokus perhatian jadi dalam suatu rangkaian misalkan poster ya dalam suatu poster kita memberikan suatu titik stressing artinya suatu tempat dimana orang itu nanti akan terfokus ke situ ya itu penekanan ya caranya ya sama seperti tadi dalam kontras kita bisa memberikan misalkan jenis huruf yang berbeda dari yang lainnya atau ketebalan yang berbeda atau warna yang berbeda atau ukuran yang berbeda kontras juga tujuan salah satu tujuan dari pemberian kontras itu adalah melakukan stressing artinya penekanan atau sebagai focus point dari si audien jadi sebagai titik yang nantinya akan dipokuskan ya fokus bagi para pemirisannya nah baru kita akan ke jenis-jenis layout ya lebih ke contohnya ya kita lebih ke contoh-contoh layout atau tata letak di dalam desain grafis yang pertama yaitu ada jenis layout mondrian ini mengacu bentuk kotak atau landscape orisional atau portrait vertikal jadi pada jenis ini setiap bidang akan sejajar dengan ruang presentasi yang berisi konten informasi atau gambar untuk membentuk komposisi yang konseptual nah supaya kalian lebih bisa memahami jenis mondrian ini bapak berikan contoh seperti ini jadi disini ada sebuah tata letak dimana tata letaknya itu didominasi dalam bentuk persegi panjang ya kalian silakan identifikasi dari prinsip-prinsip yang bapak sebutkan tadi apakah ini sudah sederhana atau sudah memenuhi prinsip kontras atau selaras harmoninya atau sudah ada stressingnya disini adalah salah satu contoh bentuk mondrian layout mondrian kemudian yang selanjutnya adalah layout sirkus layout ini tidak menerapkan desain layout standar melainkan mengacu pada layout dengan elemen-lemen yang tidak teratur namun menghasilkan desain yang efektif jadi bapak sampaikan bahwa saya ada salah satu itunya adalah sistematisnya disini di dalam bentuk sirkus itu dibuat memang tidak teratur tidak teratur karena ingin menunjukkan kesan dinamis tidak statis akan tetapi meskipun tidak teratur dalam penyusunannya dia memiliki bentuk yang unik memiliki bentuk yang unik sehingga dia menang di dalam prinsip stressing kita lihat disitu ada secret clown dimana style ketebalan dan jenis hurufnya berbeda daripada yang lainnya disitu merupakan sebuah titik point of focusnya point of focus jadi titik fokusnya disitu kemudian ada siluet jadi mengacu pada teknik ilustrasi atau fotografi yang menyoroti bentuk bayangan presentasi layout ini dapat berbentuk barisan teks ilustrasi warna atau pembiasan warna yang halus dengan teknik fotografi jadi kata kuncinya kalau layout siluet ini dia ke arah apa basicnya itu ke dalam bayangan kita lihat disini ada beberapa contoh sendiri itu semuanya basisnya basis bayangan jadi dia menampilkan sebuah apa ya sebuah bayangan dari seseorang seperti itu pada pada dasarnya untuk orangnya sendiri itu bisa digantikan dengan apa namanya backgroundnya bisa berubah ya itu tapi sebagai latar utamanya skep utama itu bayangan itu metode siluet contohnya seperti ini kita bisa lihat disitu ada bayangan tapi di belakangnya ada pemandangan ada pemandangan yang berbentuk bayangan manusia ada pohon yang berbentuk bayangan seperti itu kita lanjutkan ke big type ya layout big type ini menekankan gaya penggunaan font berukuran besar sehingga bisa menarik perhatian audiens jenis ini bisa digunakan untuk membuat suatu judul atau desain poster jelas sekali ya big type ini intinya dia menggunakan huruf dalam ukuran besar contohnya seperti ini media art lawyer jadi tampilnya seperti itu etat alataknya seperti itu ada background kemudian kontrasnya berada pada ukuran huruf yang sangat besar selanjutnya alphabet inspirate layout alphabet inspirate ini berfokus pada susunan huruf atau angka dalam hutan yang tepat sehingga bisa membuat kata-kata yang memiliki makna penggunaan kata-kata ini dimaksudkan untuk menyampaikan cerita atau informasi kita langsung lihat contohnya saja jadi ada penyusunan huruf tapi membentuk sesuatu disini tentunya menarik perhatian ini bernilai seni kita bisa membuat huruf the big drink the story of coca-cola easycarn ya CR artinya begini ya susunan huruf itu bisa dibentuk ke dalam bentuk skema disini disini contoh botol ya botol coca-cola kita bisa praktekan misalkan kita ingin membuat susunan kata-kata tapi dalam bentuk misalkan wajah itu banyak sekali contohnya silahkan kalian dilihat di internet ya tentang tipografi untuk penyusunan huruf ini tentang alpaka